Gudang pabrik es batu peninggalan Belanda yang berlokasi di desa Cikalahang, Kecamatan Dugu Puntang, Kabupaten Cirebo yang saat ini masih menjadi misteri namun pabrik bekas peninggalan Belanda itu sudah menjadi tempat legenda tersendiri bagi masyarakat setempat bahkan sudah sampai ke kelayabanmu di luar Cilbun kelayaban TV akan mencoba untuk menelusuri dan menguat misteri yang ada di tempat tersebut ada misteri apa? Gudang pabrik es batu peninggalan Belanda tersebut Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kelayaban TV lebih maju dan dapat membuat konten-konten yang bermanfaat salah satu konten yang dari kelayaban TV adalah petilasan, kebuyutan, seni budaya, dan misteri terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang tim kelayaban TV berada di Desa Cikalahan Samatan Duku Puntang ini di bekas pabrik es siapa? di bekas pabrik es peninggalan zaman Belanda nah ini pun kira-kira nih bud pabrik es yang ini tapi waktu setahun kecil juga memang sudah begini keadanya nih bud nah kira-kira menurut Bunda penerawangan dunia ini abad keberapa nih bud ya kalau menurut sejarah ini antara 17 dan 18 ini waktu Belanda itu memasuki Indonesia ini peninggalan itu peninggalan Belanda tapi ini istilahnya yang membuat ini yang pekerja-pekerja ya orang-orang di Indonesia orang-orang di Indonesia ini peninggalan ini peninggalan ini peninggalan ini peninggalan ya Pak ini peninggalan ini sejarah penggunaannya kayak bauan Belanda gitu ini walaupun ini budunya pabrik es ya Pak tapi ini salah satu sejarah untuk dirasarikan yang dilestarikan dan ini memang di Cerebon ini banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman Belanda Pak rumah-rumah terus pabrik seperti ya pagi pula gempol itu kan peninggalan Belanda coba di sini nih Pak yang kita bahas masalah tentang energi nah itu bun nah ini menurut penerangan bunda ini energinya nih gimana nih bun kalau kita nih orang awam nih bun biar masyarakat atau pencipta kelayapan TV ini biar tahu bahwa ini tuh energinya seperti apa itu bun ya menurut penerangan bunda ya ini energinya lumayan pak negatif pak oh negatif negatif jadi benturan ya ini kerasa banget sih benturan di badan saya ini berat rasanya ya Pak dari mulai tadi awal saya masuk juga nah ini pak iya bu yang jadi ini di pohon ini nih pak nah itu pohon apa ya bu apa ya pohon apa ya coba nanti kita lihat di sini tapi saya tempat melihat ada sesuatu yang yang cerahnya ngintip kita pak yang ngintip kalau seperti apa pokoknya rambutnya panjang mukanya jelek tapi fisnya sih seperti laki-laki pak ini pak sekali di pintu ini dekat pohon ini tadi ada yang mongol dan tadi juga sempat di sini ada yang mongol lagi di sini padat sekali pemirsa nah sebelum kita lanjut untuk membahas jangan lupa kita subscribe biar nanti kan dapat kabar ya dari dari kita gitu konten kita lagi lanjutkan konten kita lagi like dan share komen ya komen komennya yang bagus-bagus gitu ya boleh tolong bantu share biar semua tahu bahwa di Kelayaban TV ada istilahnya udah sejarah babon babet-babet Cerebon ya babet Cerebon khususnya buat orang-orang di Cerebon yang berada di mana saja tonton terus Kelayaban TV tapi mula Pak Asep nanti kita bahas cuma di sini mula sekali Pak Asep sok kita lihat ke sana Pak Asep ini 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 tadi ini ini lumayan pak sangat bahkan tadi juga di atas sana juga tadi lihat ada sesuatu cahaya ya pak ini kita lihat seperti ini aja sudah merinding dan tadi sempat saya melihat ada sosok seperti orang zaman dulu ya pak itu berlalu lalang orang kita itu berlalu lalang pak tadi ada berlima tapi yang tiga kesana yang dua kesini seperti dia dia itu lagi disinilah aktivitas disini ini banyak disini ini pemisah disini energi luar biasa kan yang ketahuan itu banyak terasa banget terasa banget jadi seperti agak dunia tapi yang jelas tadi yang jelas tadi yang di ini yang di kamar ini yang di kamar ini dia tengok itu hampir setengah badan disini juga tadi ada penampakan untuk siang pasep ya masih masih terang apalagi malam ini apalagi malam apalagi malam energinya sangat luar biasa kalau malu mungkin berat sekali ya pak asep nah tadi juga saya melihat yang di sebelah sini pak asep itu sepertinya bekas fondasi bekas fondasi yang sudah ini ya pak asep ya tapi itu masih ada seperti kalau zaman sekarang mas itu tuh paku bumi pak asep nah coba lihat nih di pohon pisang di pohon pisang itu nampak sekali dia sedang melihat kita disini dekat itu pak tadi dekat benteng wah pak asep pengirsa ternyata banyak sekali kehidupan mereka disini apalagi malam wah itu pak asep kayaknya enak pak asep buat meditasi disini nih pak asep nah itu energinya tantangannya juga sangat-sangat luar biasa nanti kita pemerintah kita lihat yang bekas fondasi atau ya zaman sekarang pak asep itu paku bumi paku bumi ini berada di sebelah sana yang tadi saya bilang nah ini ini pak asep tadi waktu awal kesini saya sempat sempat istilahnya lihat disini di lokasi seperti ini ini boleh dikatakan tadi saya mendengar suara jeritan pak asep jeritan seperti dia itu minta tolong banyak kan apa berapa orang ya suaranya sebanyak pak asep suaranya banyak yang pekerja pekerja dulu mungkin iya dulu kan zamannya Belanda itu kan memeras tenaga pekerja iya jadi orang-orang Indonesia itu boleh dikatakan khususnya di Serebon itu banyak sekali yang disiksa sama Belanda bahkan saya melihat tadi ada yang dia sepertinya ingin dekat sama saya ya ingin dekat komunikasi tapi disini saya tadi mendengar seperti jeritan-jeritan tapi bukan satu orang ini ini ada apa dulunya disini itu ada ini yang perlu saya kuat next nanti kita berikutnya di perayapan TV kita meditasi dulu kita meditasi dulu disini ada ada kejadian apa disini untuk menguap itulah payabal TV jadi bisa menguap ini tuh apa di ini ya sepertinya Pak Asep ini sepertinya kolongnya ini di bawahnya ini sepertinya bulunya ini ada bangunan di atas ini seperti ada bangunan ini kolong ini ini luar biasa ini dari sana itu angin memang disini banyak angin tapi ada angin yang berbeda yang saya rasakan nah angin itu itu kehadiran makhluk halus atau makhluk astral yang ada di pabrik S ini dulunya nah ini Pak Merita nanti buat berikutnya kita akan gali ada apa disini disini pemandangannya indah sekali kita bisa melihat kaki gunung cermai dan bahkan ini kedengaran ada suara sungai ya Pak Asep ini ada sungai yang mengalir sungai ini sungai bebatuan ini ini jalan ke bawah ya Pak Asep ini ini dekat sekali dengan Telaga Remis atau Telaga Biru disini tempat wisata dulu Telaga Remis juga masuk itu kan oh gitu tapi kalau ini masih keupatan masih keupatan Sirebon nanti kita kapan-kapan kita ke Telaga Remis dan kita ungkap misteri yang di Telaga Remis ya Telaga Remis itu apa sih gitu bisa dinama Telaga Remis kanan katanya di Telaga Remis itu kalau kita tegang batu batu ya Pak itu kalau kita punya pacar kita akan fotos kalau punya suami istri akan cerai nah ini kita akan ungkap apakah itu apa istilahnya fitos atau itu nyata kita cari faktanya Pak nanti disini juga kita akan cari apa sih misteri apa disini baik pemirsa Kelayaban TV untuk session kedepan kita akan menguat misteri yang ada disini yang utama tonton terus jangan lupa sharenya komennya like subscribe tentu di Kelayaban TV tonton terus karena di Kelayaban TV ini konten yang bisa menguat sejarah cerbon sejarah kebuyutan seni budaya nah itu jadi alam ya alam alam atau istilahnya peninggal peninggalan zaman dulu ya Pak baik Komisa Kelayaban TV cukup sampai disini tentang ulasan pabrik es di daerah Cikalahang kecamatan Luku Buntang kita tunggu konten berikut tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah dan manusia tidak ada yang sempurna kecuali Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati